selamat menikmati hari raya tapi bukuyun hari ini tidak puasa karena biasa-biasa sebelum bukuyun mau bikin konten ini aku mau menjelaskan buat teman-teman semuanya konten itu fasilitasnya kita menggunakan yang ada di rumah maksudnya kita itu nanti mau konten apa kita linguk-linguk di rumah adanya apa ini kan bukuyun mau konten sesuatu terus tak ingat 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 akhirnya nemu alatnya tanpa kita harus beli tanpa kita harus mengeluarkan kocek kita enak putar otak akhirnya jadilah ide ini mau lihat semuanya ini teman-teman ini teman-teman ini 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 kameranya tidak terima kasih ya jangan salvo yang di belakang ya biasa emak-emak yang lempitan lempitan itu loh guys yang sebelah sana itu tapi tak beli ini ya tak serap tak serap ini 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 nah ya 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 oke oke ini adalah eh yang di Hongkong yang Taiwan mesti pada tahu ini adalah tempat keranjang buat belanja guys iya tapi ya caranya buka ini si anjar yang masih kan itu kok nih guys kan belonjo jadi ini kabutan belonjo apa oke belonjo ini mau sayur seiprit masuk sampai kabutan nah ini guys kayak gini nih ini bisa buat kayak gini ini kan kayak gini ya lah terus kita kalau mau kalau disini ini kan di luar kan rotok tapi itu guys itu buat tutup kayak gini guys tapi sama bukyun mau digunakan buat ngonten buat apa yang kue tak didoy poinnya disini gini kita semuanya yang dirumah ataupun yang di taiwan atau yang di hongkong atau misalkan kita itu mau bikin konten apa gitu ya bank kita itu gak mumet kudu harus alati kudu ik kudu ik keta kudu kudu perlu ini perlu itu kan yang mau mendewe pusing sendiri nah kita harus cerdik-cerdiknya kita produktifnya kita untuk menggunakan fasilitas fasilitas alat yang dirumah itu ada misalkan apa oh ini nanti kalau misalkan saya mau bikin konten ini kayak bisa ya wes gitu jadi kreatif-kreatif kita gitu lah ini mau tak buat apa ya tak kasih lihat ya gini guys nah tiung tak wale tak wale ini ya ini ini kan bentuk ini 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 barung no yow nah ini mengaku kapan kayak kiro ini lemah ini baik yono gila sejenis taplak meja mangan lho guys tapi kok cili ngono yowes kan buang yang baik enggak tak buang siapa tahu ada kegunaan siapa ngerti aku butuh nah ternyata hari ini saya itu butuh butuh buat konten ya lah terus eleng kemarin ada ini oh ini mesti bisa digunakan nah ini kan kotak ya ini anu ya guys ya tak ngomong ini cc ck kb ini di troli tapi ini tidak guna ini daripada nganggur ini tidak seret tidak banyak kamar nah tak ini nah lihat ini kan sudah sudah kayak meja ya nah kayak gini wis oke wis cantik kan kita beri taplak nah kayak gini misalkan nanti kamera ini disorot kesini kan kelihatan cantik rapi kayak gitu lah alat ini kan bisa kan buat misalkan kita montan ya gini halo bestie assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh kayak gitu nah kalau misalnya saya mau mukbang ya mau mukbang ya gitu misalkan aku marah poso ya sorry tapi tapi orang mbi aku ngarpi apapamu nah mau apa jini mau mukbang mukbang sama mukbang hari ini mukbang apakah teman-teman lihat tara kayak sulapan guys 1 2 3 tara nah kayak gini kan sudah kan udah jadi alat buat konten kan jadi ini konten itu kita gunakan alat di rumah fasilitas di rumah yang ada kita harus produktif kreatif ben terlihat pernah kita mau produk di rumah di rumah di rumah sana ini kan menarik ya orang yang terlalu lugu lugu amat kita cuma menggunakan tanpa kita produktif kreatif kan misalkan ini ya ini terus arah mukbang ini kurang menarik ini kan dijadikan meja nanti kita bisa buat mukbang atau buat apa itu konten lainnya kayak gitu nah kita cc ini ngomong ada alat roli model ini misalkan orang pengen mukbang yang kamar iwis gua warna yang kamar kan biasanya wadw kamar kan jilik ngonoke yowis gawanan tapi ya disek lapono disek mariko lonjo kok gua lonjo yang pasal kasur mu kue turu gatal nah ini nah ini loh nah ini kan buat meja kan bisa kayak gitu guys itu satu untungnya mbak perdengarannya sudah tidak terlalu baik-baik saja nah itu adalah salah satu apa ya ide saya aku share nang konco-konco nih tapi ini enggak harus ide ini itu 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 adalah poin kita kalau misalkan buat konten itu alatnya itu kita gunakan yang di rumah aja kita produktif sendiri kita kreatif sendiri kita modif sendiri jadi ini lebih menarik dan lebih lebih beda gitu loh guys misalkan godongan sayur di Hongkong sayur di jaman asem bangsa ini kita kan itu yang dinamakan kreatif oke guys ya nanti bu mau mukbang tapi mukbangnya yang kuai lah wong koncon koncon poso masuk yo seikibu mukbang yo doso kan ya biarpun karena tidak puasanya sesuatu hal yo wis lumray seorang wanita tapi kan kita juga harus menghargai yang lainnya apalagi puasa pertama kan paling tidak itu aduh kita enak sing tagian wedang mesti bu yun so yun mesti tagian wedang sekoyong juga yo 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 yarta tinggal blonjong rumbay oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya guys ya like komen dan subscribe kalau yang belum subscribe kalau perlu share ke teman-teman lainnya atau ke media sosial lainnya untuk yang sudah subscribe sudah setia mengikuti bu yun selalu komen like saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezeki kita semua lancar barokah untuk bulan suci romadhan ini semoga kita selalu sehat dan mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin harapel alamin bye bye semuanya assalamualaikum wabarakatuh kedua kali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramad ramadhan marhafan ya ramadhan bye bye selamat menikmati